Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bindiata Mayu Jika kalian punya bunga mawar di rumah, kalian harus merawatnya dengan baik-baik Karena manfaatnya sungguh luar biasa Aku selama ini juga suka mengkonsumsi mawar Aku minum seminggu 3 kali karena tidak tiap hari mawarku berbunga Ada pun kasiat mawar adalah bisa menghilangkan keriput, mengencangkan kulit, dan menurunkan berat badan Juga bisa menghilangkan stres, depresi, karena mawar ini memiliki kasiat jat Ya kalau kalian tidak percaya, kalian cari aja di google jat apa itu Benar-benar luar biasa, kita bisa tambah muda, tambah sehat, dan lemak-lemak di buruk kita habis terkurat hanya dengan meminum air mawar ini Aku rajin menanam mawar di rumahku, terkadang kalau kurang aku pergi ke toko kembang membeli mawar Mawar ini tidak hanya menggunakan untuk air cebok, untuk mandi, untuk menghilangkan bau badan Namun aku konsumsi juga karena aku tidak suka minum teh Teh, tahu teh kan? Teh yang di kedai-kedai itu, sari wangi atau apapun, aku kurang serak ya Lebih enak itu air mawar ini Lebih enak mawar ini dijadikan teh teman-teman Tapi jangan kita campur dengan gula, campurlah dengan gula ren atau madu atau tidak sama sekali Di sini kita akan buat toner pencerah dari air mawar, gak hanya toner tapi minumannya juga Jadi kalian nonton video ini, kalian dapat ilmu tentang minuman mawar yang bisa membuat lemak-lemak di perut kita terkuras Dan wajah kita bisa cerah dengan hanya menggunakan toner mawar ini secara rutin Juga bisa mencerahkan area-area selangkangan kita jika sering digunakan Dan jerawat dan bekas luka jerawat juga bisa dilenyapkan dengan air mawar ini Hanya saja air mawar ini ditambahkan dengan tepung beras untuk dijadikan masker Namun di episode ini aku tidak membuatnya Aku hanya memberikan tips bagaimana cara membuat toner mawar dan minuman air mawar dan apa saja campurannya Nah air mawar ini dibuat dengan cara panaskan air sekitar 3 gelas Setelah mendidih, masukkan kelopak-kelopak mawar di dalamnya Diaduk lalu ditutup rapat sampai dingin Setelah dingin dibuka, nah ini dia air mawarnya berwarna merah Ini gak dibuat pewarna ya teman-teman, yang benar-benar warna merah Coba kalian buatlah Nah untuk mengambil sari-sarinya silahkan ambil saringan lalu disaring Nah ini dia aku dapat 1 gelas besar, ini akan aku simpan dan aku minum beberapa kali Ini dia toner mawar, tinggal siapkan botol spray plastik lalu masukkan air mawar tersebut ke dalamnya Agar air mawar terasa lebih nikmat saat diminum, tambahkanlah madu, madu asli Nah disini aku tambahkan setengah sendok makan madu Kemudian aku aduk-aduk dan minum, itu rasanya benar-benar enak dan lebih nikmat dibanding dengan teh biasa Aku meminumnya sudah katakan tadi, seminggu kanan 3 kali Dan itu membuat badan seger, sehat dan untuk wajah aku gunakan toner sebagai penyegar Pencegah jerawat, pencegah keriput Dengan biaya yang, kayaknya gak perlu biaya teman-teman, kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa Semoga ini bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi buat kalian untuk segera menanam mawar di rumah kalian Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Selamat menikmati